Oke, jadi sekarang coba ya kita masuk ke dalamnya software defense radionya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan dengan ini. Terus kita setelah dapat SDR ini, apa yang bisa kita lakukan. Jadi pertama, banyak plug-in. Plug-in itu semacam software tambahan yang digunakan sebagai driver untuk software-nya SDR, software defense radio ini untuk melakukan sesuatu. Contohnya apa? Contohnya ini kan kalau kita lihat di dalam ini. Jadi ternyata banyak sekali di dalam software defense radio itu yang menyediakan plug-in. Jadi plug-in itu adalah driver yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Contohnya apa ini? Ini bisa melakukan frekuensi scanner, frekuensi manager. Terus untuk men-scan. Ini untuk mendemulasi QPSK. Di titik mana, di titik mana. Di titik-titiknya kelihatan. Tapi saya tidak tahu. Ini belum saya install semua. Saya tidak masuk ke sini terlalu jauh. Tapi tadi yang saya coba, yang saya tertarik itu yang ini. Ini adalah decoder untuk TV. Tapi TV teresterial, TV analog. Memang dia tidak bisa keluar warnanya karena yang diambil hanya sinyal-sinyal yang untuk hitam putihnya. Yang hitam putihnya yang dia ambil. Jadi nanti sinyalnya kelihatan bahwa kalau ada sinyal TV ini, ini di mana itu kan kelihatan nanti. Nah ini yang tadi mau saya coba. Tapi ternyata di Indonesia sudah tidak ada TV teresterialnya. Ini bisa PAL, bisa NTS, James. Ini bisa coba. Kemudian saya juga mau nyoba lagi untuk bagaimana melakukan merekod sinyal IQ. Jadi IF yang sinyal I dan sinyal Q-nya itu, kita mau saya rekod. Bagaimana caranya dia. Ini adalah contoh-contoh plug-in-nya. Sekarang kita lihat demonya. Kalau demonya misalkan saja, kalau ini saya jalankan. Ini kan FM ya. Kalau nanti saya sudah install plug-in untuk TV-nya itu, untuk PAL, SEKAM, NTSC. Nah ini akan kelihatan di sini. Di dalam menu-nya akan kelihatan ini. PAL, SEKAM, NTSC, TV. Nanti dia akan keluar semacam bilus kecil. Kalau TV-nya saya open ya. Kita cari frekuensinya saja. Yang gimana frekuensinya itu yang ada. Misalkan saya geser saja ke dua rata. Ini TV apa-apa ini? Kan tidak terlalu bisa balik. Tapi minimal kita tahu bahwa ini adalah sinyal TV. Kalau saya jalankan lagi, saya geser. Ini saya minum saja. Kalau ini FM-nya. Suaranya. Suaranya tetap tidak jalan. Ini suara dari TV-nya. Yang diletakkan FM. Saya tidak tahu TV apa. Ini kalau kita lihat lagi. Ini TV digital. Tapi saya belum tahu ini yang mana untuk apa. Yang dimana suaranya dan sebagainya. Berikutnya bagaimana. Itu saya belum masuk ke situ. Tapi yang penting adalah ini sinyal TV. Kita tahu. Oke. Sekarang yang kedua yang saya lakukan tadi itu. Ini saya stop dulu. Saya bisa melakukan ngerekam atau recording dari AF-nya. AF-nya dalam bentuk sinyal I dan sinyal Q-nya. Jadi kalau saya contohkan di sini. Saya masuk ke Anudil saja. Saya masuk ke Saya turunkan ke FM ya. Ke SSD saja. Supaya gampang. Ini repensinya akan 100 ini. Ini saya matikan saja. Nanti sekarang saya ingin ngerekam sinyalnya ini. Sinyal IQ-nya ini bagaimana ya. Untuk merekam sinyal IQ itu. Saya stop dulu ini. Saya harus masuk. Saya harus download dulu plug-in-nya. Plug-in-nya di mana di sini. Ini asalnya bahasa Rusia. Ditransit saja ke bahasa Inggris nanti ya. Ditransit saja ke bahasa Inggris. Nanti di sini akan kelihatan keterangan-keterangan di mana kita bisa melakukan merekod sinyal dari I dan Q yang mau kita ambil itu. Jadi di sini tidak ada keterangannya. Dia bisa men-sampling mulai 250-38 tergantung dari junior bandwidth. Jadi artinya pada saat ini kita pilih ini. Nah ini kan bandwidth-nya bisa kita atur. Pada saat itu kita ambil berapa. Ini bandwidth-nya bisa kita atur. Kemudian setelah Anda download di sini. Ini Anda download di sini. Ada file yang namanya AFRecorderShip ini. Ini adalah plug-in untuk melakukan recording sinyal IQ-nya. Sinyal AFIQ-nya ya. Nanti setelah Anda download. Nanti di dalam sini akan ada di directory download Anda itu. Ada sinyal ini. Ini kan hasilnya di sini. Ini AFRecorder kalau saya ekstrak menjadi ini. Dalamnya cuma ada dua. Ada dua file di sini. Ada banyak. Dua jenis maksud saya. Adalah DLL-nya. Ini adalah plug-in-nya. Kemudian ini XML file-nya. Kalau kita buka di sini XML file-nya. Itu isinya hanya XML code untuk memanggil plug-in ini. Nanti ini diletakkan di mana? Nah, ini harus ditambahkan di file plug-in yang ada di SDR-Ship. Terus kemudian plug-in-plug-in ini kita kopikan ke directory dari SDR-Ship kita. Nah, SDR-Ship kita di mana? Kalau punya saya sekarang ini. Kalau kita lihat di properties-nya. Nah, terlihat bahwa dia itu ada di download. Di directory download saya. SDR-Ship 86. Kalau saya masuk ke sana, saya masuk ke di directory download saya. Nanti, sorry. Oke, ini aja. Ada di directory download SDR-Ship 86. Nah, nanti setelah kita install itu. Setelah kita jalankan. Plug-in-nya. Mana? Plug-in, plug-in, plug-in. Di atas itu, Pak. Ini, file-nya ini. File XML-nya ini. Nah, ini ya. Ini kalau saya buka. Saya open bit. Mana tadi? Oh, punya pakai ini. Saya open pakai notepad tadi. Open bit notepad. Nah, ini kan barusan saya tambahkan ini. Untuk recording. Nah, ini kan dari yang tadi itu. Yang dari hasil sipsipon kita. File XML-nya saya copy ke sini. Supaya apa? Supaya SDR-Ship-nya tahu bahwa pada saat dia startup, dia panggil ini. Terus, tadi yang saya install TV itu, saya juga masukkan ini. Untuk plug-in-nya NTSC sama NTSC Palsecam itu ada di sini. Saya tambahkan di sini. Kalau kita lihat di sini. Terus, kemudian hasilnya tadi itu yang mana? Yang di dalam AF Recorder ini. Nah, ini. Ini kan. Nah, ini kan saya copy-kan tadi itu. Di dalamnya ini. Isinya saya copy-kan ke file plug-in. Kemudian, kemudian ini. Tiga file ini masukkan saja ke direktori kerjanya dari SDR-Ship ini. Nah, di sini. Ini adalah hasil dari yang saya copy tadi. Nanti, kalau ini Anda sudah selesai Anda copy, Anda keluar dari SDR-Ship-nya, Anda masuk lagi, itu sudah dipanggil. Nah, tandanya apa kalau sudah dipanggil? Kalau sudah dipanggil, di menu-nya sini akan kelihatan. Ini ada AF Recorder ini. Kalau Anda masukkan TV, yang tadi itu TV itu, nanti akan ada keluar ini. Jadi, menu-nya keluar. Yang menu-nya nanti bisa keluar. Ini yang bisa Anda panggil. Nah, sekarang saya mau mencontohkan bagaimana cara merekod merekod sinyal AF dari ini. Misalkan saya ambil SS ini saja ya. Kalau ini saya pilih, biasa akan begini. Sekarang kalau saya mencontohkan bagaimana? Di menu-nya ini. Saya klik AF Recorder-nya. Ini AF-nya 512. Apakah kalau ini saya kecilkan, dia bisa buka? Nah, 256 sekarang ya. Sekarang dia 256. Saya rekam pakai 8-bit saja. Saya rekam pakai 8-bit. Ini mulai saya rekod sekarang. Lagu. Itu jenjolnya. Ya, ini tadi ada Pak Imam Nasa. Ini minta tolong karena anaknya jam 12 siang tadi kehilangan sepeda motor di daerah Rewin. Yang hilang, Honda Fit Street W2926P tahun 2017. Oke ya, sekarang saya stop ya. Nanti kita ambil file itu. Terus anaknya Pak Imam kan magang di kantor itu. Oke, kalau ini saya stop. Untuk kejadiannya. Terus ini saya stop. Nanti pada saat kita keluar, harusnya sekarang di dalamnya itu sudah ada file itu tadi. Sudah ada file untuk yang kedua. Sorry, salah masuk. Di sini. Nah, ada dua file. Ini sekarang jam berapa ini? 13.54 ya. Berarti filenya yang ini. 13.54. Ini adalah file yang baru. Yang pada saat hasil rekaman tadi yang barusan terjadi. Tapi ingat, ini adalah file yang masih dalam bentuk IF dan dia with file sinyalnya sinyal I dan Q ya. Berarti kalau ini kalau saya jalankan, saya play menggunakan audio player biasa. Nanti ada yang bisa dengarkan suaranya. Mana suaranya? Jadi, Q dan Q-nya. Ini file-nya. Kemudian kalau suara ini, file ini kalau saya ambil lagi. Kalau saya ambil dengan menggunakan SDR Play. Jadi, sekarang source-nya saya ubah. Tadi kan source-nya mengarah ke dongle saya, dongle USB. Sekarang di sini saya ubah. Saya ubah source-nya saya ambil untuk baseband yang WIF ini. File yang mau saya ambil tadi hasil rekamannya itu. Pada tanggal ini. Ini yang kedua ini. Yang saya ambil sebagai source. Sekarang kalau saya play, nanti hasilnya tadi. Ini 256 kg per second. Silahkan. Iya, ini tadi ada Pak Imam Nasa. Ini minta tolong karena anaknya jam 12 siang tadi kehilangan sepeda motor di daerah Rewin. Yang hilang Honda Fit Street W2926 B tahun 2017. Warna hitam masih standar semua. Jadi, ceritanya itu diparkir di depan kantor. Kita ulang-ulang terus. Oke, saya mati dulu ya. Jadi, nanti kalau kita mau ngembalikan lagi ke RTL-nya, ya source-nya kita ubah lagi. Source-nya kita ubah lagi ke RTL yang USB. Dia ambil dari sana lagi. Terus, tahap-tahap itu bisa kita apain. Sudah, tergantung dari kreativitas kita. Kalau kita lihat dari plug-in tadi itu sedemikian banyak plug-in. Kamu sudah bisa image processing, kamu bisa-bisa signal processing. Gabung saja itu, file-nya diambil. Kamu untuk kepentingan apa, kepentingan ini. Itu bisa kita lakukan. Nah, itu gunanya. Gunanya SDR-nya kalau nanti kamu bisa ambil sesuatu dari dalam. Sekarang saya tidak tahu yang TV itu. Apakah TV Indonesia itu masih ada. TV-nya itu yang teresterial. Mestinya bisa kita lihat tadi. Cepat nanti kita cari. Di frekuensi berapa ada di Surabaya. Oke, ini saya stop dulu ya. Terima kasih, Sal. Terima kasih, Sal.